musik 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 cangkul 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 yang dalam cangkul yang dalam di kebun kita sekarang aku mau tanam bunga-bunga ini biar rumahku jadi cantik karena banyak bunga-bunga aduh ini biji apa ya tadi aku beli tapi aku belum tahu hasilnya kayak gimana hmm saatnya aku menyiram buji-biji ini kira-kira bunga apa ya guys wow akhirnya dia keluar juga dan ini bunga sangat-sangat-sangat-sangat suara siapa sih bikin kaget aja masih pagi-pagi juga udah teriak-teriak tapi itu kayak suara Nina ya ada apa sih sama Nina masa pagi-pagi udah teriak ma papa berangkat kerja dulu ya sekalian papa mau ngantarin anak-anak ke sekolah oh kalian udah mau berangkat oh iya pak papa denger suara Nina teriak gak kira-kira Nina kenapa ya mama kayak gak tahu aja palingan juga dia kaget gara-gara telat bangun ke sekolah ya juga ya dasar tuh anak sering banget sih buat telat ke sekolah ini juga Cio kamu kenapa pake topi kayak gitu ke sekolah tapi keren banget kan ma ini tuh dibeliin papa kemarin jadi hari ini Cio mau bawa ke sekolah buat pamerin ke temen-temen loh bukannya kemarin kamu gak bolehin Cia ya buat pake topi yang aneh ke sekolah kok jadi kamu sih yang pake topi kayak gitu itu karena Cia hahaha ada apa sih kok malah jadi ketawa dasar aneh kamu ngeledek aku kan gara-gara pake topi ini awas ya loh 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 kok malah pada berantem sih yaudah yuk kita ke sekolah daripada kalian telat dasar ya kalian kerjanya berantem aja yaudah yuk mah kita berangkat dulu hah wajahku jadi kayak gini sih padahal tadi malam gak kenapa-kenapa ya ampun mana jelek banget lagi banyak banget sih bintik-bintiknya aduh gimana ini padahal aku mau ke sekolah masa wajahku kayak gini sih mama tolongin Nina hah aku gak mau nih kamu kenapa ada apa dengan wajah kamu sayang ya ampun kamu abis makan apa hah mama ma tolongin Nina dong tiba-tiba pas Nina bangun wajah Nina udah kayak gini mana Nina harus ke sekolah lagi sih memangnya kamu abis ngapain sih kok bisa sampe kayak gitu wajahnya tadi malam tuh Nina abis pake skin care ma direkomendasiin sama temen-temen biar glowing juga kayak mereka ini mah produk-produknya terus pas bangun tiba-tiba wajah Nina udah kayak gini aja waduh sepertinya kamu gak cocok deh sama skin care-nya jadi dia langsung bereaksi gitu sama wajah kamu terus gimana dong ma masa ya aku ke sekolah dengan muka kayak gini banyak banget lagi jerawatnya aku malu banget ma makanya kalo pake skin care itu cari tau dulu kondisi wajah kamu kayak gimana yaudah kamu pake masker aja dulu ke sekolah nanti mama cariin solusinya yaudah ma dasar anak remaja haaa haaa hongi banget teh ini ma aku pamit ke sekolah dulu ya kamu sarapan dulu ya eh ya ampun kok kayak gitu sih modelnya apa gak apa-apa pake kacamata kayak gitu ke sekolah Nina juga gak tau sih ma tapi gak apa-apa deh biarin aja daripada Nina diketawain sama temen-temen gara-gara punya jerawat segede gini yaudah kamu hati-hati ya ke sekolahnya iya Nina berangkat ya ma hmm ya mi wangitnya melatih ada orang gak ya haa ya ampun haa kayaknya gak ada deh sepertinya Jenny sama pivi udah berangkat duluan soalnya ini kan udah siang banget yaudah aku jalan sambil menunduk aja haa aduh ada orang gimana nih ya ampun mereka mendekat lagi aku harus sembunyi aku harus sembunyi dimana ya wah pohonnya lebat banget ya kira-kira ini pohon apa ya namanya hmm haa akhirnya mereka pergi aduh gara-gara punya jerawat aku jadi pernuan deh kalo tiap ketemu sama orang gimana nih aku jadi gak pede banget buat ke sekolah kayaknya udah gak ada orang lagi deh udah kalo gitu aku mau jalan ke sekolah terus abis itu gue tonjok tuh pereman-pereman sampe mereka bonyok secara kan gue tuh paling jago berantem hehehe sekarang kalo kalian ada masalah telpon aku aja ya gue bisa bantuin kalian tau kan gue udah sabuk hitam gue pasti bisa eh bentar itu kan Darren mau kemana aku disuruh pak Mahmud nih buat ke ruangannya oh pak Mahmud kamu mau ditemenin gak kalian aja kan butuh bantuan gak usah deh Jim aku sendirin aja yaudah deh aku pergi dulu ya temen-temen hah syukurlah gak ada yang ngelihat kayaknya orang-orang sudah pada masuk ke kelas deh wah benernya aku udah telat banget gimana nih hah Darren aku harus apa aku harus apa nih wah menu hari ini enak banget ya ada mie mie apa ya mie inst ah ya ampun aku ngapain sih tadi tadi dia kan kulkas dua pintu mana peduli dia dengan manusia di sekitarnya hah gawat ada temen-temen mana rame banget lagi gak mungkin lah aku kesana sepertinya gak ada guru deh yang masuk ngajar terus kalo gitu aku sembunyi ajalah dulu aduh aduh daripada disini kan kemana ya oh kemana hah hayuloh mau bolos kau ya kamu pasti ada kesempatan kan buat bolos karena guru-guru lagi pada rapat eh enggak kok pak aku tuh abis dari eh kantin tadi aku abis dari kantin pak banyak alasan kamu ini lagi kenapa pake kacamata segede itu kamu mau kalahin kacamata bapak ya kiswa gak boleh pake kacamata kayak gitu lepasin gak sekarang eh gak bisa pak sebenernya aku lagi sakit mata kalo aku lepasin nanti nular lagi sama bapak nih anak ya banyak alasan banget pokoknya kamu harus lepasin kacamata itu sekarang juga ya atau kalo enggak bapak masukin kamu ke ruangan BK iya udah deh pak ah ha ha aku ke kamut awas bapak tandain kau ya eh apaan tuh kayaknya pernah liat deh bukannya itu kacamata Nina ya apa dia gak tau ya kalo kacamata jatohnya Ya udah deh, aku ambil aja Pasti dia lagi nyariin kacamatanya deh Eh, apaan tuh? Meleset kayak setan Tapi kalau dari bentukannya sih kayak Nina Hah? Nina? Iya woy, itu Nina Woy Nin, ngapain lu? Apa jangan-jangan dia gerogi ya Gara-gara liat kegantengan aku hari ini? Aduh, ketahuan lagi Ya ampun, gimana ini? Ih, blush on ku jadi jatuh kan? Punya mata gak sih? Bisa-bisa ya kamu gak liat orang segede ini Maaf, aku gak sengaja Tadi aku Gak sengaja, gak sengaja Emangnya kamu kalau jalan gak pake mata ya? Heh, kamu anak baru ya? Bisa-bisanya kamu cari gara-gara sama senior? Kamu gak tau ya Blush on yang udah kamu jatuhin itu harganya berapa? Aku beneran gak sengaja Ya, tadi aku jalan sambil mundur Gak sengaja, gak mungkin Kamu pasti mau cari gara-gara kan? Sama kita-kita? Hah? Ada apa, ada apa? Kalian jangan gituin siswa baru dong Kasian, mungkin aja di beneran gak sengaja Hah? Jangan percaya, Jess Dia pasti sengaja Lihat aja wajahnya Kayak berandal gitu kan? Yaudah deh, aku gantiin blush onnya Emangnya harganya berapa sih? Eh, kenapa tuh? Nina ribut sama senior Kita samperin yuk Mohon maaf nih sebelumnya Ada apa sih ribut-ribut? Eh, ini aku gak sengaja harus lakin blush on mereka Hah? Gak sengaja? Gak mungkin lah Kamu pasti mau cari gara-gara kan sama kita? Kenapa? Kamu iri ya sama kecantikan kita? Iya Eh, permisi seniorku yang cantik-cantik Maaf banget ya atas kesalahan temanku ini Eh, eh, eh Iya, aku juga salah kok Soalnya make upannya di tengah jalan gitu Ya kan teman-teman? Oh iya, kamu juga gak perlu ganti kok Aku udah ikhlasin Loh, kok kamu gitu sih? Hehehe, dengerin kata-kata aku aja Yuk kita ke kelas Hah, kamu gimana sih? Wah, akhirnya mereka pergi juga ya Ini semua berkat aku kan, Nina? Siapa dulu dong? Jimmy Miii Ahahaha Makasih banget ya, Jim Kamu gak diapa-apain kan sama mereka? Eh, bentar-bentar-bentar Tungguin kamu pakai masker Kan udah gak Corona Oh iya ya Apalagi kan katamu Kamu gak suka pakai masker Soalnya engap Tapi janji ya Jangan diketawain Sebenarnya Aku pakai masker Karena Sampai jumpa